Harta Roh Sison Tidak ada yang yakin bahwa harta roh yang muncul saat ini benar-benar peninggalan penguasa naga putih. Mereka sudah mencoba peruntungan dengan datang ke sini dan taruhan mereka akhirnya terbayar. Jadi, benar, itu adalah harta roh Sison. Jika berita itu menyebar, beberapa kekuatan utama sejati mungkin akan tergerak untuk bertindak. Tapi untungnya, berita ini belum menyebar begitu cepat. Itu benar-benar penguasa naga putih. Mata Baidong juga memerah saat dia melihat roh cahaya. Mata gelapnya menatap keluar dari antara sosok berjubah putih. Jejak kegembiraan melintas di matanya. Itu penguasa naga putih Sison. Mucen juga menyaksikan dengan ekspresi penasaran. Itu adalah pemandangan yang bisa membuat tokoh ketakutan dan kekaguman di hati mereka. Ilusi roh Sison mengangkat tangannya dan naga putih meraung. Segudang semburan warna meletus seperti matahari yang terbakar dan naik di atas danau. Air langsung berbuih dan mendidih. Siu-siu Lima warna bersinar lebih terang daripada yang lain dan melesat ke arah lima pilar gunung. Ci Setiap pilar cahaya menyentuh salah satu air terjun dan membelahnya. Warna-warna menerangi wajah tebing di belakang air terjun. Itu Semua orang menatap segel dengan kaget. Lima segel kuno bersinar dengan cahaya cemerlang dan meninggalkan tebing. Mereka seperti makhluk hidup yang berkumpul di atas danau. Roar 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 Saat lima segel berkumpul, naga putih mengangkat moncongnya, meraung ke langit, dan menyerbu ke segel. Ada kilatan cahaya dan ruang mulai mendistorsi, berubah menjadi pusaran cahaya selebar beberapa puluh kaki. Ci Detak jantung semua orang bertambah kencang. Harta roh Sison yang telah disembunyikan selama beberapa ratus tahun akhirnya muncul. Woy itu Seseorang berteriak, kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan bergega seperti belalang menuju pusaran. Mata gelap Mujen terbakar dengan kegembiraan juga, dia sangat tertarik dengan harta roh Zizun yang dikabarkan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membuat dirinya lebih kuat. Berkat Li Suantong, dia tahu sedikit tentang Luoli dan klan Luoshenya. Lebih penting lagi, dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Itulah satu-satunya cara dia bisa membantu Luoli, sehingga dia tidak harus menanggung beban untuk menyelamatkan jutaan nyawa anggota klannya. Namun, dia masih terlalu lemah. Bahkan Li Suantong bisa dengan mudah mengalahkannya. Dia harus tumbuh lebih kuat. Di atas balkon itu, bocah lelaki itu memberitahu gadis muda itu bahwa ia akan menjadi seorang ahli tertinggi. Dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia sampai di sana. Tapi untungnya, masih ada waktu baginya untuk tumbuh. Ayo pergi. Lu Chen mendongak sambil menghirup nafas dalam-dalam. Suaranya bergemuruh, dalam dan rendah dengan keteguhan yang tidak biasa. Jalannya akan sulit, tetapi di dunia ini masih ada sesuatu yang dia ingin kejar, bahkan jika itu menuntutnya untuk memberikan semua yang dia bisa. Su Suantong juga menganggu ketika dia mengingatkan, berhati-hatilah. Harta roh Zizun tidak kalah berbahaya dari kolam naga atau gua harimau. Tidak akan mudah untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ahli di tingkat Zizun. Dia dengan ringan tersenyum, lalu menjadi orang pertama yang bergerak menuju portal bercahaya besar. Saat Lu Chen memasuki portal, dia merasakan lingkungannya penuh dengan kekacauan. Pandangannya pudar sesaat. Pada saat yang sama, gelombang panas berhembus langsung ke wajahnya. Mu Chen membuka matanya dengan ekspresi takjub. Di depannya adalah danau magma yang luas dan dia berdiri di atas panggung. Mu Chen menyapu matanya di sekitar pulau dan tiba-tiba menyadari bahwa semua anggota kelompoknya hilang. Apakah kita dipisahkan oleh riak ruang portal? Mu Chen mengerutkan kening. Harta roh Zizun ini memang layak menyandan namanya. Ini adalah dimensi buatan manusia. Dia terkejut dengan hanya memikirkan bagaimana itu bisa dibuat. Namun, Mu Chen tahu bahwa hanya orang yang kuat yang bisa membuka ruang di tempat seperti dunia seribu besar. Bahkan ahli level Tongtian tidak akan bisa mencapai itu. Dunia seribu besar adalah tempat di mana sejumlah kapal antar dimensi berpotongan, dan sebagai hasilnya, stabilitas tempat ini jauh lebih besar daripada rata-rata. Para ahli yang cukup kuat untuk merobek ruang di dimensi lubang cacing tidak akan menghasilkan banyak celah di dunia seribu besar. Dan jika seorang ahli dari dunia seribu besar pernah mengunjungi dimensi lubang cacing, mereka akan dengan mudah menyebabkan bencana besar. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka telah dipisahkan untuk sementara waktu, namun, mereka mungkin akan bertemu satu sama lain, cepat atau lambat. Mereka cukup kuat, selama mereka tidak menghadapi masalah aneh. Tapi sekarang, dia harus menjaga dirinya sendiri. Mu Chen melihat sekeliling. Pijakan batu tempat dia berdiri bukanlah satu-satunya di danau magma raksasa ini. Suara keributan melayang dari suatu tempat yang jauh. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Mu Chen mengambil dua langkah ke depan dan garis pandangnya ditarik ke ujung danau magma. Tempat itu harusnya terhubung dengan kedalaman hartaro. Hmm? Apa itu? Tepat ketika Mu Chen hendak pergi, beberapa teriakan terkejut terdengar dari platform batu. Mu Chen diperingatkan oleh tangisan itu dan matanya tertuju kembali ke sumbernya. Teratai merah menyala mekar di permukaan magma. Bagian tengah bunga berkobar dengan nyala api dan di dalam nyala api itu terdapat teratai seukuran ibu jari. Riak energi spiritual yang menakjubkan berfluktuasi di seluruh ruang. Udara itu sendiri terasa seperti terbakar. Itu. Mu Chen memandang teratai merah menyala dan mengambang. Kemudian, dia mengenalinya dan bertanya, apakah itu teratai roh api? Teratai roh api adalah harta yang sangat langka. Bijinya terbentuk dari energi spiritual api termurni yang dapat ditemukan antara langit dan bumi. Itu memiliki efek menyempurnakan fisik tingkat dewa dan juga memiliki manfaat besar terhadap kultivasi. Bahkan di rumah lelang, harga harta karun seperti itu tidak akan dijual dengan harga rendah. Tapi saat ini, ada begitu banyak dari mereka yang mengambang di danau magma. Ketika Mu Chen mengidentifikasi bunga teratai yang terbakar, gelombang tangisan terkejut keluar dari para ahli di sekitarnya. Perasaan serakah menyelimuti pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen menjilat bibirnya saat dia menatap ke danau magma yang luas. Hatinya melonjak melihat begitu banyak teratai roh api. Sejauh yang dia tahu, jarang menemukan teratai roh api yang tumbuh dalam jumlah besar. Tetapi, jika ini terjadi, maka ada kemungkinan bahwa harta langka lainnya akan lahir. Teratai api surgawi Itu adalah bentuk evolusi dari teratai roh api. Itu bisa meningkatkan kemajuan mereka yang mengembangkan atribut seni spiritual api. Meskipun Mu Chen tidak mengolah aspek tertentu, itu akan sangat bermanfaat bagi api siluman Jiuyu yang ada dalam tubuhnya. Ada banyak teratai roh api yang tumbuh di tempat ini, jadi pasti ada satu yang berhasil dalam evolusinya. Ekspresi tekat melintas melalui mata Mu Chen. Baru saja dia hampir bersiap untuk melompat, tawa keras keluar dari seseorang di belakannya. Kemudian, sesosok melompat di depannya, langsung menuju ke salah satu dari teratai roh api. Haha, begitu banyak teratai roh api. Semoga beruntung. Sosok itu sedang menuju langsung ke teratai roh api. Mu Chen menyipitkan matanya. Nges desir. Sosok itu mendarat di atas teratai roh api dan mencengkeramnya sambil tertawa. Namun, saat dia bersiap untuk mencabutnya, magma di bawahnya meledak ke atas dan bayangan merah memutar di sekitar kakinya. Dengan keras berteriak, jembut-jembut-jembut tolong aku. Dia diseret ke magma. Dia merintih kesakitan dan asap hijau naik dari tempat dia menghilang. Mu Chen dan mereka yang siap untuk bertindak, langsung mundur dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Jadi ada makhluk ganas yang bersembunyi di bawah magma. Apa itu? Semua orang berdiri di atas platform batu menatap ke bawah ke magma karena terkejut pada peristiwa tak terduga yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Bayangan merah menyala di bawah permukaan magma. Cairan mendidih bergerak dan memberi para penonton gambaran seekor ular piton bertanduk besar yang menyala-nyala. Ular-ular ini berkeliaran bebas di bawah permukaan magma. Itu adalah piton pemakan api. Seseorang berteriak ketakutan ketika mereka mengenali makhluk buas yang bersembunyi di dalam magma. Binatang spiritual ini adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma sejak mereka dilahirkan. Karena mereka tersembunyi di bawah magma, mereka juga sangat sulit untuk ditangani. Jika ada harta, maka selalu ada sesuatu yang menjaganya. Sepertinya pemangsa api ini menjaga teratai roh api. Mu Chen menganggup pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang ditakuti di sini. Memang benar bahwa pemangsa api tidak mudah dihadapi, tetapi mereka juga tidak cukup untuk membuatnya mundur juga. HMPH Hanya beberapa pemangsa api kecil yang ingin mencegah kita untuk mendapatkan teratai roh api? Suara dengusan dingin terdengar dari jarak yang cukup dekat seorang pria dengan tawa dingin di wajahnya saat dia melepaskan energi spiritual yang kuat dan beriak. Dia bergerak dalam ledakan melesat menuju magma. Selupuk Tepat sebelum dia akan memetik teratai roh api, beberapa lampu merah menyala dari bawah permukaan danau magma. HMPH Pria itu merong tawa dan pisau panjang muncul di tinjunya yang terkepal dan berkedip dengan cahaya spiritual. Pisau bergetar ketika dia melemparkan beberapa balok pisau tajam yang melonjak dan memotong jauh ke dalam lampu merah. Gelondan Suara benturan pada logam terdengar. Garis-garis darah muncul di tubuh pemangsa api ketika mereka meraung sedih dan jatuh kembali ke magma. Setelah mendorong kembali pemangsa api, pria itu mengulurkan tangannya, mencengkeram teratai roh api, dan memetik benih api dari jantung bunga. Para ahli yang melihatnya menjadi gusar ketika pria itu mendapatkan teratai roh api. Setelah itu, sejumlah tokoh mulai bergegas menuju danau magma. Mu Chen juga maju dengan mereka ke arah tengah danau. Meskipun teratai roh api adalah harta yang layak dihargai, yang Mu Chen inginkan adalah teratai api surgawi. Jika dia bisa mendapatkan itu, maka dia akan bisa memperkuat api siluman Jiuyu di dalam dirinya, sementara dapat langsung menerobos ke tahap tengah level Rongtian. Meskipun Mu Chen punya beberapa kartu truf, dia tahu bahwa fisiknya masih belum cukup kuat. Jika dia akhirnya bertarung dengan lawan yang jauh melebihi kekuatannya, segalanya bisa menyusahkan. Seleret berdesir Pikiran-pikiran itu semakin memicu keinginan Mu Chen untuk mendapatkan teratai api surgawi dan dia tiba-tiba mempercepat langkahnya. Wow! Saat Mu Chen meningkatkan kecepatannya, magma di bawahnya tiba-tiba meletus ke atas. Tiang batu cair naik ke udara dan tanpa ampun diarahkan ke arahnya. Mu Chen bergerak untuk menghindar saat dia mengaktifkan langkah bayangan dan tubuhnya melesat seperti ilusi saat dia menghindari pilar magma. Setiap teratai ruang api mekar di permukaan danau itu sudah ditargetkan oleh lebih dari satu orang. Pertempuran kacau pun terjadi. Perkelahian ini juga menarik para pelahap api yang tersembunyi di bawah magma. Jika mereka menemukan celah, mereka akan meledak dengan serangan kejam. Meskipun seseorang bisa menahan cairan yang terbakar dengan energi spiritual mereka, mereka akan diliputi keputusasaan dan ketakutan begitu mereka jatuh ke dalamnya akibat diserang oleh pemakan api. Mu Chen menyaksikan adegan itu dengan apatis dan langkahnya tidak melambat sedikitpun. Dia tidak merebut teratai roh api, jadi dia menggunakan energinya untuk meningkatkan kecepatannya kebatasnya saat dia menuju ke pusat danau. Hanya dalam beberapa menit, Mu Chen sudah mendekati pusat danau. Dia terus mengfokuskan matanya untuk menemukan keberadaan teratai api surgawi. Namun, pencarian pertamanya tidak membuahkan hasil. Pusat danau hanya menggelegak dan meledak dengan magma merah panas menyala. Tidak ada di sini? Mu Chen mengerjitkan alisnya saat ekspresi kekecewaan melintas di wajahnya. Shuu! Saat Mu Chen merasakan kekecewaan, angin melengking bertiuk di telinganya. Seorang individu mendekatinya dan dengan jelas terlihat bahwa tujuan mereka sama dengan Mu Chen untuk mendapatkan teratai api surgawi. Mu Chen memandang mereka dari atas ke bawah dan menyadari bahwa para pendatang baru ini tidak lemah. Namun, dia mengerutkan alisnya ketika matanya mencapai ujung garis. Ada beberapa tokoh yang dikenalnya. Itu adalah kelompok yang terdiri dari lima atau enam orang yang dipimpin oleh seseorang yang berpakaian putih, penguasa kota muda dari kota naga putih, Baidong. Di sebelahnya ada beberapa bawahan berjubah putih dan penatua berjubah abu-abu. Haha! Saudaraku, apakah kamu sendirian? Sepertinya kamu telah terpisah dari teman-temanmu. Wajah Baidong tersenyum saat dia mendekati Mu Chen. Penatua berjubah abu-abu dan bawahan menyebar dalam formasi melingkar saat mereka perlahan-lahan maju menuju Mu Chen. Mata Mu Chen menunduk melihat mereka, namun dia menunjukkan senyum di wajahnya yang tampan saat dia bergerak ke arah Baidong. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Jadi, tuan muda kota naga putih itulah yang sudah banyak aku dengar. Maafkan aku karena aku kurang menghargai saat di rumah lelang. Haha, itu hanya perselisihan kecil. Aku, tuan muda dari kota naga putih, Baidong tersenyum, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajah sesepuh berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah. Nges Desir Mu Chen bergerak seperti hantu dan mendekati Baidong hanya dalam satu langkah. Sebuah pedang biru panjang muncul di tinjunya dan melintas ke arah tenggorokan Baidong dalam ayunan yang kejam. Tindakan Mu Chen begitu tak terduga sehingga Baidong dan penatua berjubah abu-abu telah terkejut. Tidak hanya fase awal level Rongtian, bocah kecil ini berhasil lolos dari cengkeraman mereka sebelumnya, tetapi dia juga berani menyerang tepat di depan mata mereka. Shuhu Tentu saja, pukulan Mu Chen sulit untuk dihindari, mengingat jarak yang begitu pendek. Tidak ada yang bisa dilakukan Baidong kecuali menonton ketika pedang yang tajam itu berkilat ke arahnya. Blar Tapi tepat sebelum pedang bercahaya Mu Chen memotong leher Baidong, sesepuh berjubah abu-abu memaksa telapak tangan ke arah Baidong dan mengirimnya terbang mundur dengan miring. Bilahnya melesat di wajah Baidong dan memotong telinganya. Darah segar mengalir keluar dari luka. Setelah Mu Chen gagal membunuh targetnya dengan serangan itu, dia segera mundur. Tidak ada riak di pupil mata yang gelapnya, dan senyum dingin di wajahnya telah berubah menjadi kebekuan. Kehangatan yang sebelumnya ada sepenuhnya hilang dari wajahnya. Haha, kamu bisa berterima kasih pada keberuntunganmu yang bodoh. Pedang Mu Chen bergetar saat dia tersenyum pada Baidong, yang kehilangan telinganya dan memiliki darah di seluruh wajahnya. Bajingan, bajingan, sampah kecil, telingaku. Ekspresi Baidong buas dan darah membuat ekspresinya tampak lebih bengkok. Dia menutupi telinganya yang hilang dengan satu tangan saat dia menunjuk Mu Chen dengan jari gemetar dan meraung dengan keinginan untuk mencabik-cabik Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Mu Chen akan dapat melakukan sesuatu seperti itu padanya. Penatua Kiu Tangkap dia, tangkap dia Tapi, jangan bunuh dia Aku ingin memotong anggota tubuhnya satu persatu. Baidong mengeram ketika matanya berubah merah padam. Bajingan, sepertinya kami benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Begitu licik dan kejam pada usia yang begitu muda. Penatua berjubah abu-abu menatap Mu Chen. Sekarang dia tahu mengapa keempat pengawal naga iblis itu malah mati. Bocah ini beberapa tahun lebih muda dari Baidong, tapi dia sama liciknya dengan rubah. Bagaimana mungkin seorang siswa biasa dari Akademi Becang bisa belajar kekejaman seperti itu? Penatua berjubah abu-abu itu dengan gelap menatapnya dan dengan dingin tertawa. Jangan khawatir. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengubah nasibmu. Kamu berhasil melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Matamu Chen sedikit menyusut. Terakhir kali? Dia menatap mata sesepuh berjubah abu-abu. Kemudian Mu Chen secara bertahap berubah dari bingung menjadi dingin. Jadi, kalian adalah orang-orang yang mengirim orang-orang itu, yang berarti bahwa kota naga putih kalian, ada sangkut pautnya dengan istana naga iblis. Hati Mu Chen tersentak. Rahasia istana naga iblis ini memang kuat dan jauh jangkauannya. Bahkan kota naga putih adalah salah satu bidak catur mereka. Bocah yang cerdas. Penatua berjubah abu-abu tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa lidahnya yang terpeleset ini akan memberikan begitu banyak informasi kepada pemuda ini. Tetapi apa yang diketahui anak itu tidak akan membuat perbedaan tepat sebelum dia meninggal. Pergi, bunuh dia. Tetua berjubah abu-abu melambaikan tangannya dan bawahan berjubah putih maju ke arah Mu Chen dengan ekspresi dingin dan aura haus darah persis sama dengan empat yang mereka temui di hutan. Saat tawa dingin dan haus darah terpancar dari penatua berjubah abu-abu, beberapa pria berjubah putih melesat keluar dari belakangnya. Dengan gerakan cepat tangan mereka, beberapa tombak hitam berayun dan menciptakan beberapa balok tombak yang dilemparkan ke arah Mu Chen. Pedang biru melintas dan energi spiritual hitam pekat meledak keluar dari tubuh Mu Chen. Pedang itu berkedip dengan api emas hitam dan memblokir semua balok tombak yang menghujani dirinya. Celas! Pedang itu bertabrakan dengan tombak dan membakarnya dengan api hitamnya. Individu berjubah putih ini tidak sekuat empat dari sebelumnya, mereka harusnya di fase tengah level longtian. Namun, tindakan mereka terkoordinasi dengan sangat baik. Mu Chen menatap tajam kepada penatua berjubah abu-abu. Bajingan tua fase awal level huatian ini adalah yang benar-benar ditakuti oleh Mu Chen. Kekuatan seperti itu cukup sombong dengan kultivasinya saat ini. Orang tua ini akan menjadi ancaman besar jika dia memutuskan untuk bergerak melawannya. Beberapa orang lain di dekatnya telah melihat konfrontasi antara Mu Chen dan anggota kota Naga Putih. Namun, mereka hanya memberi pandangan sepintas sebelum mereka mengambil inisiatif untuk meninggalkan daerah itu. Jelas bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Aku harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Mu Chen mengerutkan kening. Dia tidak bisa memastikan apakah akan ada lebih banyak bala bantuan dari kota Naga Putih. Selain itu, ia harus tetap waspada terhadap yang lain yang mengamatinya seperti harimau mengawasi mangsa mereka. Mencoba melarikan diri, Mu Chen mengarahkan matanya ke arah sesepuh berjubah abu-abu yang dengan gelap tersenyum padanya. Kemudian, sesuatu muncul di mata si tua. Dia mengepalkan tinjunya yang mengering saat energi spiritual yang kuat melonjak menjadi busur cahaya dan terbentuk menjadi tombak panjang. Energi spiritual dari busur itu berdenyut dan memberinya tekanan yang menakjubkan. Orang tua itu akan bertindak. Penatua berjubah abu-abu melangkah maju dengan senyum dingin di wajahnya. Kemudian, bayangannya berubah kabur sejenak, seolah itu terbentuk dari gumpalan asap. Dalam beberapa langkah, dia telah menutup ruang kosong antara dirinya dan Mu Chen. Mu Chen dengan cepat mendorong langkah bayangannya sejauh mungkin, namun, lelaki tua itu masih bisa mengejar Mu Chen. Apapun seni spiritual yang dipraktikan lelaki tua ini, itu jelas melampaui langkah bayangan. Tombak naga hitam Tombak gelap di tangan tua itu bergetar dan meledak dengan cahaya yang cemerlang saat menerjang ke depan. Energi spiritual agung bergerak seperti naga hitam dan mengejar Mu Chen. Mu Chen tidak berani berhenti saat angin kencang mengejutkan melewatinya. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya dan pagoda sembilan lapis terwujud dan membengkak menjadi perisai pagoda di antara mereka. Keluar Tombak panjang menabrak pagoda sembilan lapis, menyebabkannya bergetar dengan bentrokan logam. Kekuatan dampak mengalir ke arah Mu Chen dan membuat darah dan kinya melonjak. Penatua berjubah abu-abu membuat suara kejutan. Bahkan fase akhir level Rong Tian tidak bisa menahan serangan itu, namun, pemuda ini berhasil melakukannya dengan bantuan pagoda emas hitam yang aneh ini. Segil seluruh area ini. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Penatua berjubah abu-abu itu dengan dingin memerintahkan. Matanya terfokus saat dia melangkah maju. Energi spiritual agungnya beredar ketika dia melepaskan kekuatan level huatiannya dalam ledakan yang eksplosif. Tombak hitam di tangannya menikam dengan kecepatan tinggi, menyebabkan gelombang di permukaan danau magma. Mu Chen memobilisasi langkah bayangannya untuk menghindari serangan yang semakin ganas dari tetua ini. Sekali lagi, dia mengirim pagoda sembilan lapisnya keluar untuk menahan serangan. Tetapi jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar ditekan. Penatua Kiu ingat untuk tidak membunuhnya. Aku tidak ingin dia mati dengan mudah. Baidong berdiri di luar jangkauan mereka dengan kejam memelototi Mu Chen yang kurang beruntung. Yakinlah, Tuan Kota Muda. Aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Penatua berjubah abu-abu itu tersenyum gelap ketika rasa dingin terpancar di matanya. Mu Chen bergerak mundur, dengan ekspresi suram di wajahnya. Postur sombong pria tua itu telah memicu kemarahannya. Mu Chen merasa tertekan oleh kekuatan fase awal level huatian orang tua itu, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Hei, bajingan tua, jika kamu ingin bermain, maka aku akan menurutimu. Ada kesuraman di mata Mu Chen saat ia mulai membentuk segel dengan kedua tangan. Segel terbentuk dengan cepat lalu muncul gelombang riak energi spiritual yang sangat kuat. Hmm? Penatua berjubah abu-abu merasakan riak energi spiritual dan fokus pada mereka. Jadi, bocah ini benar-benar memiliki beberapa kartu trof. Tidak heran dia berhasil membunuh pengawal naga iblis. Sesaat sebelum Mu Chen mengeksekusi empat dewarasi suci, dia menatap magma yang mendidih. Jejak kaget tiba-tiba melintas di matanya. Meskipun perhatian Mu Chen telah terpecah, kecepatan di mana ia membentuk segilnya tidak melembat bahkan untuk sesaat. Bocah kampret, kamu ceroboh untuk mengalihkan perhatianmu saat bertarung denganku. Pada saat yang sama, pagoda sembilan lapis muncul di atas Mu Chen dan mengembang dengan sangat cepat. Telang! Serangan senit penatua itu melanju ke pagoda, yang berubah kusam dan menyusut sebelum menabrak Mu Chen. Mu Chen menderita pukulan berak dan jatuh ke bawah magma. Penatua berjubah abu-abu berdiri di langit, menyaksikan danau magma. Mungkinkah bocah itu benar-benar mati begitu saja? Bayi dong dengan cepat terbang ke arahnya dengan ekspresi waspada. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, bocah itu tidak akan mati dengan mudah. Perangkap dia! Aku akan menggiling tulangnya menjadi debu. Penatua berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tuan Kota Muda, danau ini dipenuhi dengan racun api. Bahkan jika seseorang dapat bertahan dari magma itu sendiri dengan energi spiritual mereka, mereka masih akan terkikis oleh racun api. Wajah Bayi dong berkerut karena amarahnya. Rasa benci terhadap Mu Chen menyelip hingga ke tulang belulangnya, dan dia masih memiliki rencana untuk menyiksa Mu Chen dengan kejam. Dia tidak ingin melihat Mu Chen mati dengan mudah. Kami akan berjaga di sini. Jika dia bertahan hidup, aku yakin dia tidak akan tinggal lama di dalam sana. Saat dia muncul kembali, aku akan segera menangkapnya. Penatua berjubah abu-abu menjawab saat dia menyapu danau magma. Bayi dong menganggup dan menggertakkan giginya. Sampah kecil, kamu sebaiknya tidak mati begitu cepat. Mereka mengambil posisi terpisah di udara ketika mereka memeriksa permukaan danau dengan indera mereka. Setelah menjaga darah itu selama 10 menit, tidak ada tanda-tanda kemunculan Mu Chen. Bocah itu pasti mati di sana, kata penatua berjubah abu-abu dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin dia bisa bertahan selama ini di dalam sana. Belum lagi bahwa bocah itu hanya di fase awal level Rong Tian. Baidong menggerakkan lengan bajunya. Tuan muda, mari kita berkumpul kembali dengan tuan kota. Mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih ini sangat penting, kata sesepuh itu. Baidong hanya bisa menganggup ketika dia melirik ke danau magma untuk yang terakhir kalinya. Baidong pergi, jelas tidak tahu bahwa Mu Chen yang dia pikir sudah mati, masih bersembunyi di kedalaman danau magma. Tubuhnya diselimuti api biru. Dengan api siluman Jiuyu yang menjaganya, magma bukanlah ancaman baginya, bahkan racun api tidak bisa menembusnya. Mu Chen berenang di sekitar magma merah, terus-menerus mengawasi bahaya. Tante Jiuyu melaporkan bahwa dia menemukan riak aneh yang datang dari bawah. Sangat mungkin bahwa riak-riak itu berasal dari teratai api surgawi. Itu sebabnya Mu Chen telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari sesepuh berjubah abu-abu dengan menyelam ke danau magma. Dengan cara ini, dia bisa menghabiskan waktunya mencari api teratai surgawi sebagai gantinya. Situa bangka itu. Lain kali jika kita bertemu, aku akan memberimu rasa sakit. Mu Chen dengan dingin mendengus pada dirinya sendiri. Jika tidak ada hal-hal lain yang menahannya, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya ditekan sampai seperti itu? Mu Chen tidak memperlambat pencariannya karena pikiran-pikiran ini beredar di dalam hatinya. Semakin dalam dia menyelam ke dalam danau magma, semakin kuat pancaran hawa panasnya. Suhu di kedalaman ini bahkan mulai menembus pertahanan api siluman Jiuyu. 200 meter ke bawah, di sebelah kananmu. Suara Tante Jiuyu tiba-tiba terdengar. Mu Chen mendengarkan instruksi suara dengan perubahan ekspresi dan segera menuju ke arah yang ditunjukkan Tante Jiuyu. Dalam beberapa saat kemudian, dia melihat ke depan dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Magma yang mendidih di sekitar sini jauh lebih keras. Di tengah-tengah itu ada teratai berwarna pelangi yang melayang. Bahkan magma pun tidak bisa mendekati warna pelangi cemerlang yang bersinar darinya. Aroma aneh menyebar dan tampaknya membubarkan hawa panas yang telah menumpuk di tubuh Mu Chen. Mu Chen melihat teratai pelangi yang berada jauh di dalam magma dengan ekspresi kegembiraan. Ini adalah teratai api surgawi yang dia cari. Terima kasih telah menonton!